Hai Bang ke kemang berapa duit ya ya udah lima ribu ayo kalau cuma sampai pejaten ya empat ribu dah kalau pasar minggu 7000 sebenernya situ mau kemana sih the study nanya meluluk sana kemari saya lihat tukang bajet baru belum tahu harga Bang bagi saya dua bungkus lo ambil ya kurang nih enggak ada yang simpen dua kan buat oneng ama Bang juri ntar buka penglaris dua jadi tiga ribu ya masa sama anak sendiri bayar bisnis is bisnis ntar emang nungguin Bang juri pulang narik ya Pak Mali baru dagang udah diutangin Bang kalau jalan rambutan dimana ya ya di nanya lah di depan ada perempatan ya gue ambil belok kiri nah terus jalan terus sampai apotek jadi belok kiri sampai apotek ya apoteknya sebelah kanan apa sebelah kiri jalan belakang kanan nah ntar kan ada pertigaan tuh ya lu ambil arah kiri aja eh oh jadi jalan rambutan di pertigaan sesudah apotek ya eh bang mendingan saya naik wajah abang ini aja yang udah jelas-jelas tahu jalan nih ha lu jualin deh kalau gue gue jamin lu pasti dapat untung cepet emang mau dijual berapa mak terseret lu lu mau jual dua ribu kek tiga ribu kek kalau mau gedean lu jual sepuluh ribu harganya ini kok gak bisa dibawa seribu perak mak ya lu sekarang ini kan apa-apanya kan mahal kalau bulan puasa eh gua rugi kalau gue jual seribu perak kalau gitu Wah ini rugi dong dia jual ke lagi cuma seribu perak mak kata mak tiap bungkus isinya ada tiga potong kok ini cuman sepotong mah ini juga ini juga ah masa sih gua salah ngitung eh apaan tuh cip kolak pok ih lu ngambil kolak maja dari warungnya poleha ya ketahuan baru tahu rasa lu mau yang penting usahnya pas 20 emang nggak bakal ngecek isinya nih penuh lagi nah ngapain sih tidur tuh melihatin jualan kolak saya mak udah laku apabila mendingan kolak lu lu pakai bahan pengawet aja biar seminggu tahan selama masih ada kolak gue kolak lu kagak bakalan laku disuruh beli kolak yang ini 1500 harganya yang itu berapa duit murah cuman seribu perus lu kan disuruh beli makanan yang enak ya lu bakalan diomelin lu ama emak lu kalau beli makanan makanan yang kagak enak banget rasa gimana mau beli kagak nih kalau gue boleh deh itu artinya selera lu tinggi ama makanan sebab lu ngerti makanan yang enak wih duit saya cuma seribu mak boleh kagak makanan tinggi kalau kagak punya duit adapan lagi pok minah maaf bukannya saya mau ngerepotin pok leha tapi kolaknya saya tukar kolak Cuma aja deh Aa Walaikumsalam belum loved make belum bang bentar lagi abang masih puasa ajak ya masih alhamdulillah dapat berapa duit narik lu cuma neither bensin doang Macam betulin圆 Oh um uuuh kelihatan mukanya lo lain lo Oh makanya loh, kelihatan dari mukanya, ini apa nih, korek tuh, korek lu bawa, duit, duit. Bang, emang bener, abang hari ini narik, kagak dapet duit, dapet, cuman gue lagi ngumpulin duit, buat persiapan beliin lu baju buat lebaran, makanya gue taruh di dalam korek. Oh, jadi korek itu isinya baju lebaran buat oneng, omongin dari tadi, ya duit, gue taruh di dalam korek biar malu gak tau. Hei, kenapa naruhnya kagak dibungkus rokok aja, biar duitnya banyakan dikit. Ambil sana, biar kamu casu lo. Iya, kasih. Beg, koreknya sini. Jangan, mak. Ngidupin kompornya, jangan pake korek, ya. Terus pake apaan, omong? Jangan korek yang ini, ini korek kosong. Oneng beliin korek baru, ya. Gue bilang tadi kagak punya duit buat beli korek. Si juri kagak punya duit, pulang narik. Nah sekarang lu mau pake apaan, beli korek api? Pake korek. Kok ada duitnya? Bari mana ya? Jangan belagang, lu. Puase-puase, lu ngeboong. Kenapa lu kasih emak koreknya? Siapa yang ngasihin ke emak, orang emak ambil sendiri. Gak jadi dah, gue ngumpulin duit. Iya, bang. Mendingan juga emak tau, daripada dikorek buat nyalain kompor, duitnya ikut kebakan. Eh, kolak dari mana? Kolak buatan emak. Hari ini emak mulai jualan kolak di warunnya Poleha. Iya, kalau gitu kita gak perlu beli kolak lagi dong. Iya sih, tapi kata emak, Eee, bisnis is bisnis. Artinya apaan? Artinya, supaya kolaknya cepet abis, mantu kagak boleh gratis. Mak, buka dulu, Mak. Udah beduk, Mak. Nasinya aneh. Hari ini bukanya kagak pake nasi. Pake kolak aja. Tapi kalau yang ini, bisnis is bisnis gak, Mak? Koleha, kolakku laku. Apaan sih kolakku laku? Eee, maksudku, kolakku yang aku titipin disini laku enggak. Tuh, cuma laku dua. Semua orang gak mau beli kolaknya poh hindun. Karena ada isu, katanya kolak poh hindun pake minyak. Aku tahu. Yang bikin isu ini pasti, Mak. Semua orang juga tahu poh hindun. Tapi masalahnya, poh hindun berani gak ngadepin. Pok, kolaknya masih ada? Ada tuh kolak poh hindun. Lah, udah magir begini kolak poh hindun kok masih banyak? Ya itu, gara-gara emak. Katanya kolakku pake minyak. Masa sih? Situ cobain aja. Gimana, Cuk? Kayaknya mesti nambah satu lagi nih. Kalau yang ini sih belum ada apa-apa ini. Gimana, Bang Ucum? Mana saya tahu. Saya belum pernah ngerasain minyak. Tunggu sebentar ya, Pak RT. Bang juri lagi ganti baju dulu. Emang mau kemana sih? Ada cerwamah. Di Musala Alwi Koya. RT 10, Pak. Silahkan dicicipin kolaknya, Pak RT. Terima kasih, Pak. Nen. Sini. Sini. Kenapa lu tawarnya si RT makan kolak? Kolaknya di lapor masih banyak kok, Mak. Gini. Itu kan kolak jualan gue. Pak RT, maaf ya. Kolaknya. Kolaknya masih enak kok, Pak. Sebetulnya, saya disuruh Pak Lurah pesan kolak. Buat acara buka bersama di kelurahan besok. Kebetulan ini, T. Pesen kolaknya ambil saya aja. Pasti Pak Lurah senang. Terus nanti Pak RT dipromosi injadir. RW. Tapi sayang, Mak. Saya udah terlanjur pesan sama Pak Indun. Pesen sama Pak Indun? Yakin? Pesen kolak sama Pak Indun? Emang kenapa, Mak? Situ nggak denger isu ya? Kolaknya Pak Indun kan dicampur pakai minyak... ... ... ... Ya, nggak kenapa, Mak? Eh, tapi aneh nggak pernah ngeliat Pak Indun nangkep... Mak, Mak, Mak jangan gitu dong. Nyebarin ipsu ya nggak bener. Masa kolakku dibilang pakai minyak... Heee, si Minah aja yang salah denger kupingnya. Gue bilang, kolaknya si Indun kolek ubi... ...bukannya babi. Wah, kebetulan nih Pak Indun. Kenapa Pak Indun? Pak RT mau kasih uang panjer buat pesenang kolak ya? Eh, maaf Pak Indun. Pesenang kolaknya saya batalin aja deh. Saya denger-dengar kolak Pak Indun pakai minyak... Wah, jadi Pak RT masih percaya sama isu murahan itu, toh? Nah, ini Pak Ajinya dateng. Udah tahu masalahnya, Pak Aji. Udah. Tadi si Indun datang ke rumah gue minta tolong. Udah jadi, Pak Aji. Udah. Lo kan RT. Lo baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat, adanya isu yang berkembang di masyarakat... ...sehingga mengakibatkan keresahan. Menimbang, menjual kolak adalah hak asasi bagi setiap warga. Maka setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan, saya memutuskan bahwa... ...kolak buatan Indun bebas dari minyak babi... ...dan halal untuk dikonsumsi oleh siapapun. Tertanda Haji Nasir. Sekarang, Pak RT udah percaya, kan? Eh, iya sih. Tapi saya udah terlanjur pesen sama emak. Gimana dong, Pak Aji? Lo pilih aja kolaknya yang paling enak. Pak Aji bisa aja. Gue kan pengen makan kolak yang enak. Soalnya, gue juga kan diundang buka puasa di kelurahan. Saya kasih tau mak dulu. Pak Indun, nanti kolaknya dibawa ke rumah mak. Nanti biar saya tes di sana. Pak Aji, terima kasih atas bantuannya ya, Pak Aji. Ntar kalau saya dapet orderan dari Pak RT, saya pasti kasih bonus buat Pak Aji. Dun, gue kalau nolong orang, tak enggak ngarepin balesan. Kalau gitu, terima kasih banget, Pak Aji. Tapi ntar, kalau kolak lo yang dipilih, jangan lupa, belanja bahannya di warung gue. Nah, kalau begini kan adil. Nggak pakai KKN, iya nggak? Iya, Pak RT, betul. Nih, Pak RT, cobain kolak buatan Indun. Pasti nggak ngecewain orang sekelurahan. Enak. Kolak mak mana? Ade, sebentar ya, T. Ini lebih enak. Pak RT nggak per. Dua. Dua. Terima kasih. 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 sikap halal dari Pak Haji Nasir tempelin kan beres kan ya Mak kok sekarang nggak nitipin kolek di tempatnya polehal lagi takut kalah saingan sama saya sorry ya kolek lu kagak level sama kolek gue lu tahu dong hari ini gua dapet orderan buat buka puasa di kelurahan besok di kecamatan besoknya lagi di gubernuran seminggu lagi gua dapet order dari persiden suruh bikin kolek sama dia mak gimana kolaknya udah siap kan udah udah siap tinggal diangkat doang terus sekarang mak nungguin apaan sekarang gua lagi nunggu si oneng gua lagi suruh beli tisu udah saya jalan dulu mak kemana aja sih lu diniari baru pulang Bang juri bajanya ditangkep polisi mak kenapa bukan lu suruh dia aja yang ditangkep juri bajanya sih juri di kamar mandi kali mak juri di kamar mandi kali mak kenapa nih kupas sana di luar apa ngapain lagi lu nungkosnya belum Bang hei kalo supir bajanya senior naik bajanya senior kayak lu ga diselabaya tapi gitu si wucup mana lagi nih gua suruh nyatek kolek pisang spesial lu juga dateng sih eh lagian mah bakalan bisa baca tulisannya si ucup wucup wucup panci nyangke dia mana emang kita punya maksud gue biasanya kita pinjem sama siapa biasanya pake punya pominah ucup tuh saya pulang aja deh nak gitu eh 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 gua kemana bang lu pulang bu ntar dulu lu anterin dulu kolek gua ke kelurahan baru lu bulah pulang oh ya ya kelurahan guloknya mana maka pinjem ngak masih hindun ngasih mah dipaksa sakit hati kalah tender minah-minah ibu nggak ada Mak lagi keluar dan ini juga balik nggak penting ibu lu ada apa kagak yang penting panci gedirnya ada kan ketemu sedikit lagi ntar abis kerawe baru ketemu lu lama-lama masih lupas kelapanya boroknya tumpul Mak bocok yang kenceng sejam lagi beduk nih mak mak bagaimana biar cepet misalnya kagak usah dikupas aja langsung potong-potong aja Aduh Neng korek apinya mana gue mau masak kolek nih Oh Neng nggak tahu Mak Aduh lu minta sama si juri Bang juri udah kapok kagak mau bawa korek lagi kerumah nih hidupin kompornya pakai apa kalau kagak ada korek apinya kerjaan lu nih tengah-tengih lu ke semang Pak Leha kok laku laku nggak habis Pak diborong waduh siapa yang ngorong untung ada kolok pisangnya po Indun enggak lah repot tapi Mak api cukup kolok pisang segini buat orang sekelurahan mak itu kan kalau kemarin mau dibuang ya dalam ilmu bisnis pengeluaran sekecil mungkin keuntungan sebesar mungkin layaknya masih kurang Mak ini kan emang Pak RT pesentai manis juga Mak yang penting kelihatan penuh bang juri lagi ngapain rencananya mau ngukupas kelapa beduk kurang sengaja lagi nih masa kelapanya baru dikupas kapan jadinya ini kan buat besok kolok besok ini kan buka buat pegawai kelurahan Mak kalau buka bersama buat janda-janda minggu depan maaf Mak bukannya saya pelit nggak minjemin Mak panci tapi kenapa lo mau minta bayaran ke gue gara-gara tuh gua pinjem panci lo maaf Mak bukan soalnya panci yang emak pinjem lagi rusak gagangnya suka copot haaah ini Mak Mak apa ya sis ah aduh 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 si Hindun udah gitu harganya gua turunin jadi 950 perak daripada punya si Hindun lebih mahal Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai